Kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada seorang perintah penyidikan dan bukan bidang dia tapi dia anggota polisi, melakukan tangkap tangan dalam suatu tindak peristiwa pidana lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan untuk kantor polisi, dilakukan interograsi sendiri lalu dibuka ada pake kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut hasil keterangannya baru dibikin LP, menurut Ali bagaimana dan kepolisian? Ya itu dah ambur adul ya Mengapa? Apapun istilah yang digunakan merampas kemerdekaan orang lain membawa ke kantor membawa ke suatu tempat itu namanya sudah merampas kemerdekaan Tidak bisa pakai istilah mengamankan Di UHF itu tidak ada istilah mengamankan Itu bukan tertangkap tangan Bukan Mengambil Kemerdekaannya sudah diambil Dibawa ke suatu tempat Ya bukan lah Dan ingat Tidak semua anggota polisi boleh menangkap Tidak semua anggota reserse boleh menangkap Yang boleh menangkap adalah anggota polisi Masih aktif Kemudian berdinas di bidang reserse Dan diberi surat perintah Nah Kalau darinya untuk mengamankan Apanya yang diamankan? Sudah ada perekaman Jadi jangan dicampur adukan antara penangkapan dengan pengamanan Kalau mau pengamanan ya Kayak ada peristiwa keramaian Atau ada sidang kayak gini Ada anggota polisi berdiri disitu Ya namankan ya Tapi bukan menangkap Kami ingin tanya aku Bahwa bila mana ada anggota polisi Yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi Apakah polisi tersebut hanya melanggar kode etik? Kalau melihat sudah diduga ada kekerasan terhadap Yang diamankan tadi ya Bukan hanya kode etik Kalau sudah melakukan kekerasan itu bidana Tergantung tingkat kekerasannya Kalau bisa kena 351 Bisa kena 352 Dan apabila dilakukan oleh anggota polisi Itu harus diperberat Dan ingat Karena Indonesia punya Sudah mengaktifikasi konvensi internasional Tentang anti penyiksaan Karena dulu Tahun 2002 berapa itu 12-an Kita termasuk negara yang dikecilkan di dunia Karena kita tidak Meraktifikasi masalah itu Dan di Indonesia Dikenal sebagai Masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat Nah makanya kita Meraktifikasi itu Jadi harus betul-betul itu dihadapi Menurut pengalaman ahli Dalam berdinas di kepolisian Khususnya reserse Satu peristiwa tindak pidana Apalagi diancam dengan hukuman mati Ya Maksimalnya Dan minimalnya sumber hidup Dalam hal ini Masal 340 Pembunuhan Berencana Apakah harus disarankan Atau kepolisian Biasanya menawarkan Untuk didampingi penasihat hukum Kepada yang ditahan Yang diamankan Tidak disarankan Tapi wajib Hukumnya Itu diatur Dira paham Kalau tidak dilakukan itu Maka hasil pemeriksaan itu Bakal Dan sudah beberapa Putusan pengadilan Ya Ingat Beberapa putusan pengadilan Membatalkan Dan membebaskan Terdakwah Karena Tindak pidana yang dilakukan Diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas Dan pemeriksaan awal Tidak didampingi Maka batal Itu amanah undang-undang Menurut akhimpin Bila mana ada Satu peristiwa pidana Seperti yang tadi Saya sampaikan Diamankan oleh Salah satu Anggota kepolisian Tapi bukan yang berkewenang Sesudah Berwenang Bukan diamankan Kita jangan Mengkaburkan Istilah Ditangkap Ya ditangkap ya Ditangkap oleh polisi Yang tidak kewenang Karena tidak dilengkapi Surat ya Perintah untuk penangkapan Lalu Mengadakan Intrograsi sendiri Yang diduga Ada Tadi Penganean sendiri Tadi gitu ya Untuk mendapatkan Pengaduan Dari Yang ditangkap tadi Ya Dan Kemudian Dibuatkan LP Lalu Dalam tempoh 24 jam Ya Kurang dari 24 jam Misalnya Satu peristiwa Ditangkap Di pukul 16.00 Ya Lalu Si tersangka itu Dilakukan Interogasi Lalu 18.30 Dibuatkan LP Pukul 20 Sudah naik Ke sidik Sudah ada Sprintnya Pukul 21.22 Sudah keluar Sprint Penangkapan Si Yang ditangkap itu Masih ada di kantor Polisi semua Ini bukan peristiwa Tertangkap-tangan nih Ya Lalu Pukul 1 Dan pukul 02 Dini hari Sudah diperiksa Sebagai Tersangka Ya Dan dilanjutkan Terus Proses itu Kurang dari 12 jam Bahkan Itu menurut Di dalam Kepolisian Apakah wajar Apakah Diperbolehkan Didampingi oleh Pengacara Tidak Tidak ada Ini bukan Tertangkap tangan ya Itu LP Jadi ditangkap dulu Baru bikin LP Mudah-mudahan Yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini Tidak didampingi Apokat Atau penasihat hukum Atau pengacara Kemudian dipukul Kemudian di Di macam-macam lah Yang menyedihkan Kalau itu terjadi Di Jawa Barat Yang saya pernah Jadi kapol dari situ Ijin saya pingsan Di sini Jadi Tidak benar lah Tidak benar ya Yang mudah-mudahan Ini didengar oleh Polisi Seluruh Indonesia Walaupun saya Walaupun saya pensiun Saya ini Polri Darah saya Polri Sampai hari ini Saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun Jangan dicontoh Kalau yang seperti itu Mudah-mudahan Tidak terjadi ya Di Jawa Barat yang lihat Jangan lupa